Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Pemirsa 4 pejabat utama di jajaran Kepolisian Resort Kediri Kota dimutasi. Proses serah terima jabatan dilaksanakan di ruang Rupatama Mapores Kediri dengan pembacaan sumpah jabatan oleh pejabat baru. Serah terima 4 pejabat utama Polres Kediri Kota ini dilakukan di ruang Rupatama Mapores Kediri Sabtu pagi. Kegiatan mutasi dan promosi ini dihadiri oleh pejabat dan anggota Polres Kediri Kota bersama Bayangkari. Proses ini ditandai dengan pembacaan surat telegram Kapolri. Dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan oleh pejabat baru yang dipimpin oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Anton Haryadi. Anton mengatakan mutasi dan promosi jabatan ini merupakan kegiatan rutin sebagai bentuk pembinaan karir Polri serta penyegaran di tumbuh Polri untuk tetap menjalankan roda organisasi. Sementara itu, 4 pejabat utama tersebut adalah Kasat Lantas AKP Aris Kifardian C yang saat ini menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Joba. Sementara pejabat baru adalah AKP Indra Wibowo dari Kasat Lantas Polres Mimika Polda, Papua. Kabakren Kompol Paidi kini menjabat sebagai Kapolsek Mojoagung Polres Jobang. Dan kini ditempati oleh pejabat baru Kompol Muhammad Wahyudi dari Pamen Polda Jatim. Kasat Intelkam AKP Ponidi kini menjabat sebagai Kandidua Subdit 2 Intelkam Polda Jatim. Pejabat baru AKP Mariono Wakapolsek Taman Polres Madiun Kota. Kasat Reskoba AKP Siswandi Jabatan Baruka Subak Hukum Polres Kediri Kota. Dan pejabat baru AKP Subi Janto dari Kasat Reskoba Polres Batu. Ya, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan serat terima jabatan kejabat utama Polres Kediri Kota. Serat terima jabatan Kabakren, Kasat Lantas, Kasat Hotel, kemudian Kasat Reskoba, alhamdulillah berjalan-berjalan lancar. Kita ini merupakan salah satu dalam rangka pembinaan karir personil ya. Ini ada beberapa, contohnya Pak Kasat Bidang juga kan promosi. Promosi naik pangkat jadi pamen, agatif, agatif, agatif. Kemudian Pak Kabakren, juga alhamdulillah, pindah ke Jadid Kapolsek Mojo Agung. Kemudian Pak Kasat Lantas juga kan, Jadid Kasat Lantas Jumat. Dan Pak Kasat Reskoba pindah ke Kasubak Hukum Polres. Jadi di sini, di bidang hukum. Ini merupakan kegiatan bukti rangka pembinaan karir. Saya rasa memperlukan dari teman-teman semuanya supaya jabatan baru yang bisa lanjutkan ke mana orang-orang akan tugas di bidang hukum ini dan dengan baik, dan dengan sama seperti yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya sebenarnya juga dengan baik. Serah terima jabatan diakhiri dengan ucapan selamat dari para pejabat utama dan anggota. Dari Kediri, Yanuar Deddy, KSTV